Intro Aksi demonstrasi kembali dilakukan sejumlah massa di depan kantor KPU dan bawah selu Jakarta Pusat pada Jumat 15 Maret 2024 siang ini. Tak hanya satu kelompok demonstrasi dilakukan oleh dua massa yang pro maupun kontra terkait pemilu 2084. Diikutip dari Facebook Tribun Jakarta.com kedua kelompok massa saat ini mulai memadati gedung KPU untuk menghindari terjadinya keributan aparat kepolisian membatasi keduanya dengan beton hingga kawat berduri. Masa yang kontra pemilu kebanyakan diikuti oleh emak-emak. Sejumlah spanduk berwarna hitam juga dibentangkan. Tulisan spanduk itu mulai dari permintaan pemangzulan Presiden Jokowi hingga pemecatan komisioner KPU. Mereka juga meibarkan bendera merah putih. Sementara massa yang pro KPU diikuti oleh anak muda. Diketahui aksi demonstrasi penolakan pemilu 2024 sudah dilakukan beberapa kali. Aksi ini bahkan selalu ada massa tandingan di lokasi yang sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.